Intro Linmas pembagian seragam Insinyur Haji Muhammad Anton Wali Kota Malang menyampaikan dalam pelaksanaan apel pembagian seragam linas bahwa Keberadaan linmas merupakan ujung tomba aparatur sekaligus perpanjangan tangan dalam menjaga keamanan lingkungan Pemerintah Kota Malang kembali membagikan seperangkat seragam linmas yang terdapat di lima kejamatan sekota Malang Pembagian seragam yang digelar di halaman kantor satuan polisi Pamong Praja Kota Malang tersebut Merupakan tambahan bagi para linmas yang belum mendapatkan bagian pada saat pelaksanaan pembagian seragam di wilayah masing-masing Terdaftar sejumlah 934 anggota linmas yang belum menerima bantuan seragam Dimana setiap anggota menerima satu paket di antaranya Celana dan baju seragam, ikat binggang, tongkat alat pengaman, sepatu dan kelengkapan lainnya Kegiatan ini dalam rangka juga bagaimana bisa memberikan kepada lima sendiri untuk bertugas Ini pengabdian mereka tentunya hal ini sebetulnya belum seberapa yang diterima oleh mereka Tapi yang jelas kita pemerintah tentunya Dewan juga berharap limas ini bisa memberikan pengabdian penuh Bekerja sama dengan TNI Pohri dalam rangka pengamanan, keamanan dan pertukupan umum yang ada di Kota Malang ini Sudah kita lihat kinerja limas yang sangat biasa setelahnya membantu pemerintah dalam hal ini Dalam ketertiban umumnya sudah kita lihat begitu besarnya peran mereka di dalam ikut mengamankan Kota Malang Kita berharap tetap diperhatikan juga apapun beliau ini sudah memusatkan pemikiran dan tenaganya Dan juga beliau juga punya keluarga yang tentu berharap kinerja ini juga dihargai oleh pemerintah Hadir dalam kesempatan yang sama Insinyur Haji Muhammad Anton Wali Kota Malang Yang didampingi Dr. Andes Wasto SHMH, Sekretaris Daerah Kota Malang, serta sejumlah cejaran Forkopimda Dimana pada kesempatan tersebut Insinyur Haji Muhammad Anton Wali Kota Malang menyampaikan bahwa Terdapat sejumlah 3.100 anggota limas yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang Dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut bagi para anggota yang belum mendapatkan seragam Lebih lanjut ditekaskan, keberadaan limas adalah melakukan pengamanan secara umum Dan diharap dapat bersinergi dengan unsur TNI, Polri, serta Satuan Polisi Pamung Praja Untuk menjaga Kota Malang agar tetap kondusif, aman dan nyaman Sementara menjelang pelaksanaan Pilkada Malang Pilguk Jatim dan Pilpres 2019 Abah Anton Sapaan Akrab Wali Kota Malang berpesan Agar Limas dapat bersikap netral dan dihimbau jangan melakukan kegiatan yang kontraproduktif Serta diharap tidak mengikuti kampanye Wali kota juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Limas Yang mana selama ini berperan aktif membantu polisi dan TNI Dalam melakukan pengamanan di Kota Malang Kota yang sangat majemuk dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi Melalui kegiatan ini diharap para pedugas Limas dapat bekerja secara profesional bersama TNI, Polri, dan Satpo PP Terlebih menjelang diperlangsungannya Pilkada Kota Malang Ya pemirsa tetap jangan kemana-mana Sesaat lagi etalase kembali namun setelah judah berikut Terima kasih telah menonton!